Bawaslu Tanja Barat terima laporan dugaan pelanggaran ASN berpolitik praktis hingga saat ini terdapat 5 laporan ASN yang diduga berpolitik praktis Sejumlah tahapan pilkada telah dilaksanakan oleh Bawaslu Tanja Barat selaku pengawasan bahkan pengawas dilakukan secara melekat antara Bawaslu dan KPU Pihak Bawaslu Tanja Barat menerima 5 laporan ASN dugaan berpolitik praktis 5 laporan ASN tersebut rata-rata ASN di Tanja Barat Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Tanja Barat Masudin membenarkan hingga saat ini terdapat 5 laporan ASN yang terduga berpolitik praktis 3 orang telah diproses oleh pihak Bawaslu Tanja Barat Selain itu 2 ASN lagi yakni masih berproses dalam penelusuran oleh pihak Bawaslu Tanja Barat Namun tidak menutup kemungkinan akan bertambah ASN yang diduga berpolitik praktis Memang ada sudah beberapa tentang netral ASN yang kita tangani Nah dari sejauh ini dari mulai 10 pendaftaran dan sampai pendaftaran sudah ada 3 ASN yang kita teruskan untuk dugaan pelanggaran ya Dan saat ini sudah ada nih informasi yang kita dapat tentang di media sosial dan itu sudah kami penelokan juga jadikan temuan pengawasan tidak langsung dan sekarang ini prosesnya masih dalam penelusuran ada 2 ASN yang kita teruskan Lata-lata apa tuh bang hal yang luwani intansinya pun? Kalau intansinya jelas ASN lah dulu kan kita belum bisa memastikan juga karena masih penelusuran apakah ini jabatannya apa kan yang jelas dugaan pelanggan itu ASN kita belum juga belum mendapatkan datanya kita terkait nanti kita akan mungkin koordinasi lah dengan BKD atau BKD SDM untuk memastikan statun ASN yang bersangkutan melalui foto yang tersebar Berarti kalau kayak istilah simbol atau apa ini ya memang ibaratnya belum tentu atau setiap bang? Ya, kalau kita kan hanya dugaan Dugaan-dugaan terkait tentang netralitas dia kan itu nanti diputuskan oleh ya MPRB yang statun sekarang menjadi dulu kan KSN ya mengatakan tentang pembinaan ini sekarang dilimpahkan ke MPRB dan BKF kita akan teruskan kesanaan Surya Kuniawan, Jack TV melaporkan